Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 muhibbin dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat ditambah rizkinya dilimpahkan anugerah Allah SWT kepada kita semua diselamatkan dan mendapatkan syafat Rasulullah di akhir kiamat nanti amin kita sudah melakukan pencoblosan masal yaitu DPRD DPD, Presiden dan lain sebagainya dan kita sudah menemukan jawaban preode 2024 sampai 5 tahun ke depan siapa Presidennya dan siapa DPR dan DPD dan lain sebagainya dan apakah Presiden itu sebagai Ulil Amri apakah yang dikatakan Presiden kita harus mengikutinya dan patuh kepadanya atau Ulil Amri itu seorang atau seorang lama sebenarnya Ulil Amri itu apa nanti kita akan dengarkan guru kita menuturkan akan memberi wawasan yang sangat lebar tentang Ulil Amri ingatkan keluar terang lagi hampir menjadi mainstream kalau kayak gubernur kayak bupati kayak lurah itu rata-rata lagi imitasinya secara syariah itu dianggap ulil apa Amri ya dalam konteks NU mungkin itu BPNU dalam konteks Muhammadiyah mungkin BPN Muhammadiyah yang jelas melihat Asbah bin Nusul itu pental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer melihat Asbah bin Nusul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin militer karena dalam teori perang itu 1 detik 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang istihad tidak ada ruang polemik tidak ada ruang beda penuh kalau dalam suasana normal orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik bagaimana umat Islam terbaik ada yang bermadhab harus peribumisasi Islam misalnya orang yang berpendapat kudu jelas Al-Farku bin Al-Hakki apa? hak mana batin kalau balik ini mana ini ayat ini secara Nusul itu jelas-jelas tentang konteks perang kita tahu dalam teori militerisme dalam teori militer teori perang tidak ada ruang diskusi tidak ada ruang dialek juga tidak ada ruang istihad semua harus tunduk pada perintah komandan sehingga orang sekali kaliber Ammar bin Yasir orang sekaliber Abu Bakar bin Siddiq ketika nabi suatu saat mimpin Khaled kamu komandan itu sobat yang kaliber-kaliber kayak Abu Bakar sekalipun itu tidak berani bantah meskipun atas nama kesalahan Khaled bin Walid itu tidak apa-apa dibanding silam tapi karena ini sistem perang dimana keputusan harus final dan harus cepat kalau tidak terbunuh itu harus tunduk jadi tidak bisa ada ruang istihad lagi karena ini sudah di medan apa? perang harus ragam ya sama teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama harus ragam satu komandan satu instruksi nah kalau demikian halnya maka fantasi-fantasi kita sering dengarnya kita ulul amri itu lurah bupati gubernur itu salah besar kalau melihat asbatin izul ini dan itu yang pertama kaul yang diakini Sheikh Nawawi Sintan makanya disini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia paham ya tidak apa padahal ini tapi ini sorry yang harus kita tundui tidak boleh istihad lagi adalah komandan perang karena harus satu instruksi satu garis sekarang kita coba latihan istihad kalau kita latihan istihad dalam kondisi normal tentu guru dengan murid saja bisa beda tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal dalam hal istihad orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Shafi'i tapi Imam Shafi'i punya madhab sendiri yang tidak sepersis madhabnya Sintan orang tahu semua itu muridnya Shafi'i tapi Imam Ahmad punya madhab yang tidak sepersis madhabnya Shafi'i bahkan dalam Islam ada aturan ma'in manis orang yang istihad kok benar dia punya dua kalau salah hanya satu karena pasti kita dengan guru kita kita dengan orang tua kita kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al-farik kita masih pusat pembeda padahal saatnya kias ma'al-farik mesti kita ini dengan guru kita ma'al-farik misalnya Mustofa meniru aku tak ngerti kekir 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 kita ngerti apa paham misalnya meniru ditamu di bandit gelang ramai rapayu ditamu malah rapayu paham padahal itu guru kita paham banyak kenapa kita harus beda dengan guru bukan karena melawan konteknya beda misalnya istiqomanya kita tentu mulai santri kita tidak punya santri itu paham paham itu kita kalah sejarah tahu di hutan tahu buruk barang kita mau datik iai mantan buruk yang ngerasol atau bingung kalau tidak paham bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini api iai pd kalau iai pd yang sana turun apa akhirnya kita tetap diam diam punya format sendiri makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar kontek militer tentu salah besar malah ini imam nawai itu memiliki dawo bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam kontek militer tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di indonesia mulai tiap lura bupati sampai tiap iai yang mimpin urmas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah boleh dan kita harus tunduk itu kalau menurut pendapat disini ini kok awal yang dipilih artinya imam nawai menceritakan tiga pendapat tapi yang diprioritaskan di pertama biasanya tradisinya ulama kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini dia misalnya punya tiga sikayah pendapat yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa diyakini itu biasanya tradisinya ulama kultural paham ya terus pendapat kedua sudah jelas ya kalau kalau itu adalah penguasa atau guru atau orang tua itu dalam keputusan Islam yang ijma ini perlu dicapkan dalam keputusan Islam Islam yang sampai apa ijma bukan dalam keputusan Islam yang masih dihilafkan dan tidak banyak masalah Islam yang ijma misalnya sholat duhur paling yang diijma ilama itu hanya bentuknya yang patrokat variasi senda keping paham ya tidak kalau tangan yang di solewudel atau yang jari hilang di colong Adam keluarkan ijma tidak 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 hati itu pirang pirang paham ya sholat Pakistan kenceng orang nabi tidak ada sholat sedang itu ini maksudnya tangan itu biasa ini itu paham ya kalau ada guru saya ada cerita tidak sholat turku jajasan dari nabi saya sholat kudu ala aksani hatikum pada baju terbaik kalian sarong identik untuk nganggur paham ya berarti sholat sarong berarti soan pengeran dengan pakaian pengangguran paham ya makanya orang turki itu meyakini sholat yang baik pakai baju terhormatan itu sehingga sholat presiden gubernur di Mesir turki sholat pesidat jinan paham ya karena nabi hanya pakai aturan umum ala aksani apa hai adikum sehingga pernah ada lama khadis besar di al-hazir khutbah di hada jinan tidak pakai ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir ulama Mesir dia bilang ini keadaan terbaik saya jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarong identif dengan pakaian israhan kemulan menawan awang kota yang biasa celahan anak-anak sarong mendatang kamar nomor mandi tentu itu pelecehan itu banyak ulama yang anti betul banyak kalau sampai di turki di Pakistan di daerah daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran itu kriminal betul karena CR-nya begitu tapi kalau di Indonesia untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia sarong itu identif dengan pakaian santri ya sudah kita sarong kalau di Malaysia pakai mahasir Muhammad pakai celana sarong disampingkan dan itu ala aksan di hati tapi di Indonesia sama begitu ini contoh yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib toat karena varianya tidak itu saya paham tidak mungkin kita toat sama guru sama penguasa yang varianya begini karena tidak pada level itu paham ya karena kita tidak menghilingi santri kita tidak tidak cepat ya ini wajib ini tidak tersujud pokoknya itu standar cepat saya menghilingi nabi saya sering melakukan putih menghilingi nabi mereka kalau mencoba tidak mungkin daripada 14 wilingi nabi seneng pakaian putih saya seneng putih saya paling seneng kalau ibadah nabi paling seneng lebih corak ruang menolak nabi menolak karena corak yang ruwet ruwet dari selama lalu aklam corak indonesia itu padat makanya itu untuk zina biasanya kalau dalam tradisi islam yang untuk zina itu perempuan makanya kesen kelambi takwa itu tidak yang bad karena memang kalau yang kaitan takwa identik dengan polos ini cerita sunnah artinya ada yang sangat kritik ya biasa apa tidak ini cerita al-akhani hati al-akhani hati tetapi yang menjadi masalah kita diskusi masalah yang ini kelambi indonesia paling berhormatan makanya banyak yang sholat jumatan malam tidak terbaik al-akhani jumatan disunaskan pakai putih kalau tidak baju terbaik kadang badai itu menempati karta terbaik tapi betulnya itu kerutan masalahnya itu ada variannya varian coraknya yang lahu aklam yang varianya apa dikeruwetan apa dikeruwetan ini apa 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 yang kayak begini tidak mungkin menemukan format sehingga tidak mungkin kita wajib ini catat tidak mungkin kita wajib sehingga tidak perlu santri indonesia yang mau di Mekah mulai di di tidak perlu yang mau di India terus terus perlu perhatikan pencuri terus menyangkut varian-varyan yang terus begitu termasuk yang di Ismail mulai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia delala kersanialah diputuskan sepihak sebetulnya sepihak saya ulang-ulang sepihak format nikah di Indonesia mengikuti masyarakat Syafi itu harus ada wali atau pengganti wali dan dua nama saksi itu berkah betul bagi Indonesia delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah tolak waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang karena nikah itu yang ilah darurat jatil ijma itu hanya berapa jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud al-Zuhiri di Sia sendiri ada mut'ah itu di Indonesia sendiri saatnya ngomong yang serah kuat ngebet terus akhirnya nganggup kila-kilah apa mut'ah dasar ngajinya Dawud al-Zuhiri itu ngelaki-kilah Dewi termasuk Rina Tionogi terkenal GG Rirakaruan perkara mut'ah be janda populer itu memang repot tapi apapun repotnya itu udah boleh difonis ini apapun repotnya sampai jangan pernah menfonis itu nopo ya kalau nggak cocok nggak cocok tapi jangan pernah menfonis disini karena aturan main dalam ponis dalam sanksi itu ngerti kanin nabi idra ul-kudu dah bisyubuhat fa'innal imamala ayyukti afil afi khairun min ayyukti afil ukubah coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditakmilkan bisa dimumumikan karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat cukup hukuman salah nyepura itu benar salah salah tangkap itu ngeri paham ya nggak salah nyepura orang-orang masalah pulau balik jadi kalau masalah-masalah yang ilah daro jadil ijma tentu ulama wajib diikuti dan menyangkut sholat yang ilah daro jadil ijma itu bisa dihitung paling itu tadi bentuk subuh dua rokaat itu ijma kunutnya surah ijma kunutnya berbuat apa? ijma bismillah itu berbuat ijma nah saya sholat di majin mekha dan harap orang-orang mojol apa? bismillah dari umsaf isyah taurah ramadzabismillah itu berbuat ijma pinter oleh yang rayu jamaah itu mojol hahaha bukanlah disepikir ada lo mojol mereka ngomong sahb isyah mana kita takutkan sah apa buah dan khusus umfateha apa itu mojol apa? bismillah itu kalau kita berbuat ijma kunutnya mojol apa? apa? bukan ranti sepi kerasa waktu itu saya kurung tapi jamaahnya ya goblong, ini gimpa ngomong-ngomong hahaha dari dulu kalau bismillah itu memang masalah ya boleh rient memang apa? masalah, kalau kayak gitu itu tidak ilah daro jadil ijma ini akan cerita ulama wahabi ketemu ulama sunni, ini sunni dan indonesia itu kita lihat, bismillah itu ayatun mengkulisuratin untuk orang dari ulama NO ya ayatun mengkulisuratin ya mesti kaya tau ngendol, kita lihat itu tidak apa-apa kalau mau nulis kulwawah ahad itu mulai angka siji ayat siji itu apa? ya kulwawah ahad ini iya nak mulai ayat ditulis melibis milah, orang ada tulisan koran bismillah dituliskan ayat itu mesti kulwawah ahad satu, Allah usumat dua mesti diwawah nulis itu mulai apa? mulai kulwawah ahad apa? tapi ulama wahabi itu kalah kalah itu ada fatihah khusus fatihah itu sebetulnya dalam ini ngurama wahabi itu pasti salah khusus fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama alih khatih khusus fatihah itu bismillah ayatun minal ayatun minal fatihah makanya korannya wahabi sekalipun itu untuk fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? satu khusus fatihah itu ya? agar ada tulisnya, ada tulisnya kalau koran yang dilarisi maka ini sudah paham oh surat bakat tentang ilmu khusus bismillah di fatihah itu sudah ditulis angka satu angka satu karena dulunya dulu khusus fatihah memang bismillah itu ayatun minal paham? tapi diselain fatihah jelas tidak sampai lihat di semua koran seluruh dunia mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat baru kulau wibrabil falak ada satu paham? itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulisu makanya sampai kalau punya koran-koran Arab Saudi ya kalau sudah baca ya ganti surat ya paling mandek sebentar ya langsung sabi isma robbi kalala nanti ganti surat ya walayli biayasa nanti ganti ya lalu wadukah atau apa pokoknya dia tidak beren apa tidak baca apa? bismillah tapi api pemerintah ini wabiyah api ngonolah nanya tak koran standar dunia tetep bismillahirrahim paham? bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi cocok-cocok pokoknya sementing ditulis lumayan paham ya? makanya seperti ini kira-kira itu kita sudah berjamaah sepuluh bismillahirrahmanirrahim ya maca tapi kira-kira kira-kira paham ya? paham ya? tapi itu baik yang kayak begini itu tidak darah jadil eh mak dan kita boleh balik boleh apa? ya sama seperti kontak terawih lu boleh balik matur wong muhammadiyah roh kabeh nak terawih ini masjid kharam rong pulau taslimat dan mingkul lirok ada ya tetep baliklah walu pahami baliklah apa? pahami baliklah apa? walu wong eno yor roh kabeh anaknya muhammadiyah tetep baliklah apa? paham ya paham ya paham ya di muhammadiyah baliklah ini terawih eno baliklah ini? paham ya itu sah secara ilmiah karena tidak darah jadil eh sah itu secara ilmiah apa? sah apa contoh di terusnya urusan poligami tapi ekstrimen poligami nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wadalikwes khalifatullah pranotono wong eno yor artinya kita ini itu tidak ilah daru jadil isma kamu menfonis dina pasti salah jangan mentang-mentang kamu shafi'i orang islam yang menikahi di atas kamu fonis dina pasti salah fonis kamu pasti salah kriminal fonis kamu jangan mentang-mentang shafi'i kamu menfonis dina siapa yang menikah babal arba enggak bisa karena itu memang keputusan maksimal empat itu tidak es tidak es yang ijimah paling sandu resisi mesti masalah keger itu ijimah itu itu mergokong lakon di dewe-dwe itu peristiwa kenyataan itu merahurusan ijimah itu mulanya agar orang kiai yang mengalir sosial kalau itu hukum poligami poligami rambing jadi masalah masalah yang tidak iradaro jadil isma itu enggak usah punya fonis hukum jangan katakan orang yang nikah babal arba hukumnya sih itu juga menyangkut jumatan jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus enggak wajib jumatan tetap wajib khas mensyaratkan 40 itu khas masalah enggak bisa misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus jumatan dalam kitab-kitab shafi'i sarannya juga gitu jika dunal arba ini sebaiknya tetap jumatan meskipun nanti sebaiknya aa2 duron meskipun nanti sebaiknya ya dan apa karena bahaya kalau nanti ada jumatan disyaratkan nunggu orang 40 enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat itu apa-apa latihan berjuang di umat patah pulau itu usah agak ya nabi-nabi selawasi yang di umat minimal bro orang ngarah paham ya kalau pendapat ulama itu iladharu jadid isma baru wajib ditunduri padahal masalah yang isma itu bisa dihitung dengan jari misalnya shalat 5 itu paling bentuk rokaatnya yang isma bentuk fatihahnya ya misalnya kanapi tidak harus fatihah pokoknya mahatayasaro minal kurrah macam-macam ilah oke mahatayasaro noko minal kalau shafi'i bentuknya harus fatihah enggak harus suratnya itu itu yang tidak isma'nya begitu juga menyatati tikal baca apa rukuk baca apa sujud baca apa juga enggak pernah isma' sementeng ada tumak nina bikot krisubka nah ya ukurannya nah ukurannya hanya baca pakai begitu kalau diteruskan juga masalah kiro'ah ada Ibnu Qasir ada Imam Asim ada Imam Amir Ibnu Amir dan sebagainya sehingga kiro'ahnya Qur'an cuma kita mengikuti kiro'ah Asim yang kita yakini dianggap kiro'ah apa masyid paham itu sekolah terus ini ini yang menyangkut ini yang ini yang rajin ekstrim Imam Nawawi mengatakan wa'amma ta'atul Umar wa'amma ta'atul Umar wa'chalatin fal aksar an-nahatakun muharramadhan ini ini yang ekstrimen kalau to'at pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya kebanyakan kasusnya itu malah haram dianggap 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 paling banter kebijakannya berbau nama nah ini kok ekstrimen jadi Senawi Banten itu ekstrimen dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata ya gini fonisnya jangan haram tidak wajib tidak wajib dulu kalau beda kalau dalam usul peke dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali sama seperti hukum dialogis misalnya Mustafa kiri itu parah nah orang suge itu orang nganti kiri tapi orang nganti suge misalnya Rukin goblok itu parah tapi Nadarani Rukin itu gak ngalim tapi orang nganti goblok nah disini Imam Nawawi menfonisnya kekstrimen Toatul Umarok itu haram ini kok ekstrimen sebetulnya dirumuskan dulu gak wajib urutannya apa? gak wajib lah gak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksian tapi ya kadang-kadang naik ke wajib kalau itu menjadi masalahat itu Rakyat paham ya? juga bentuknya bisa sunnah jadi usul feke dasar-dasar ilmu usul feke untuk aturan mainnya pertama misalnya hukum itu wajib ada tidak wajib nah tidak wajib itu bisa sunnah bisa mubah netral bisa khilafil Allah jadi jangan difonis haram dulu jangan difonis haram dan kita ngikuti tradisi sunni bahwa Toat kepada Umarok selagi tidak memerintahkan barang haram itu Toatnya wajib selagi tidak memerintahkan barang haram jadi misalnya SPC punya kebijakan masyarakat harus apa bayar pajak yang pada kadar yang wajar itu ya wajib tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? haram artinya apa? hukum Toat kepada Umarok itu tidak ada hukumnya yang penting tidak wajib dulu nanti melihat kalau konteknya masyarakat menjadi wajib kalau tidak masyarakat tapi tidak haram ya nanti ada urutannya kalau agak baik ya mungkin sunnah baiknya sedikit ya agak sunnah kalau setengah mekro ya tilapul Allah sesuai urutan-urutan dipegir karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan dipegir layang menjadi masalah ini sama dengan penontonan bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas ini itu rungoknya entah itu stabilitas politik entah stabilitas ekonomi kaya kasusabang senturi itu kaitannya jenis-jenis apa? stabilitas ini aku paling ngeri dalam semua tradisi kekulafaan dulu misalnya Yajid itu jelas-jelas bentuk Yajid bin Mawaknya itu jelas-jelas bentuk dia adalah aktor dibalik pembunuhan Syed Hussein di Kardan tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam karena de facto Yajid lah yang dianggap presiden saat itu karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi sehingga kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam tapi keputusannya Syed Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah juga pemerintahnya Yajid apa mengakui kebatilan ya enggak Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihendari perang berkepanjangan juga harus dihendari sehingga ketika era Syed Khatan disebut Amil Istimah itu paling susah dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah begitu juga stabilitas ekonomi semua ulama itu Isma' kalau riba itu sekarang nah riba itu apa? mengambil kadar lebih dari uang pokok tapi semua sistem keuangan dunia yang harus dihendari yang harus dihendari di negara Islam yang harus dihendari nah makanya kayak saya tidak ceritakan hukum bang mulai N.O. lahir 26 sampai N.O. lahir 2000 setiap utama itu harus dihendari orang yang takut ya tetap dihendari senangannya harus dihendari mulai dihendari ya telur biasanya manusia yang pertama riba harus dihendari tapi tidak orang itu harus dihendari orang itu harus dihendari riba itu haram karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul kalau riba haram itu betul tapi kalau yang meyakini bang itu riba itu tidak mesti benar bang loh karena begini dulu ekstrim-ekstrim yang kiai itu di Indonesia termasuk kiai itu termasuk guru-guru saya ekstrim ini kumawan sempat fatwa khusus bang negara itu boleh masih bilang gitu lihat di keputusan-keputusan yang masih punya ruang boleh bang? bang negara alatannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghendari yang namanya bank meskipun rumus bank tentu sungguh bumi atau ngelibatkan bumi tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa tentu ad-doru rotu muqot darutun biqot ada aturan sesuatu yang bisa tidak bisa dihendari misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar misalnya begini tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta yang saat itu asal sapi gede orang nabung di bank 2 juta tahun wolong puloh tentu 2 juta itu jual sapi besar regane rom? kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego wolong juta tetep dibayar rom? paham ya? masa yang kayak itu termasuk riba? toh nggak keluar dari roh sulmar roh sulmar dulu rong juta kan aslinya sapi itu bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar roh sulmar roh sulmar ini sapi regane rong juta tahun wolong puloh saya ini sapi tahun rong juta 10 pasti regane misalnya 10 paham ya? paham ya? kalau anak wolong juta yang anggap riba lu rasul maleo apa sapi? sapi nirsa ini regane 10 juta maka itu tidak masalah ulama makanya dulu ketika rektor al-adhar jenisnya muhammad salsut kenapa salsut itu populer di dunia akademis karena dia tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juzun yasirun yang menutup angka penyusutan uang maka itu belum sampai kategori cuma ada masalah di jawa yang kita alami krus yang diakui sariah kan hanya krus pakai emas sementara krusnya orang itu pakai sapi tapi aku harus pakai emas misalnya begini ini pengalaman saya aku sering mengalami konflik tonggok-tonggok masalah misalnya adiknya mantu orang pun orang dihutangi kakaknya aku harus paham ini aku hutangi pedat saat itu bayu 400 sewa tahun malam pulau saya itu tukarannya serah rukun tahun orang itu orang itu sepulau ya ini aku aku harus paham ini aku hutangi sapi pedat nah ini aku mau 400 sewa saya itu aku hutangi 100 sewa dari sini hutang oleh dolin anak saya itu aku hutangi telur hahaha 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 aku jadi kiri ini kayak gampang kamu jawab ngerti ngerti sahur matang atau saya itu jatuh mari gagal itu kalau ada pedat apa mau hutangi apa pedat sama ini goblok terus orang agung mbak nganggup pedat dia itu pedat dia itu pedat aku menghukumi wajib nganggup terus pedat serupa dua mesti gagal sekarang tetangga saya itu banyak yang haji itu gara-gara krusnya sapi dulu mbak saya mbak saya itu namanya mbak Siptik itu haji pun tak sapi 16 sekarang itu ngomong gara nih haji aku murah dulu keluarga saya haji aku menangi dia cilik keluarga aku haji mau bayar betong juta terus menangi malah haji 14 juta pas bapak aku haji 2003 itu juta tapi orang mbak saya mau di daerah ini haji ini sepakat murah mereka tidak krusnya tidak krusnya tidak krusnya tidak krusnya mereka krusnya sampai sapi 16 mereka telung puluh juta lagi untuk sapi jadi orang mbak saya tidak krusnya artinya apa rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam krusnya orang mbak saya mereka krusnya mereka krusnya juta sampai sapi 6 mereka telung puluh juta untuk sapi papan bagaimana anda bisa mempunyai riba dalam konteks-konteks serwet ini ekonominya paham ya mesti orang paham kalau orang menghukum riba itu perampangan orang mau mikir masih tidak paham paham ya paham ya misalnya sama di tanganku 10 tik saya ini boleh 10 tik harus 100 rupiah riba iya misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah dihutang 10 rupiah saya ini rukinya saya ini pecahan terkecil saya ini 100 nyusuk itu itu pecahan tidak ada apa riba itu paham ya kalau riba itu persis nilai intrisik nilai nominal uang tentu masalah tentu napa berarti uang dihutang 10 sen atau 10 rupiah ke judi sahur 10 saya ini nanti paham ya kalau orang 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 paham riba dihutang 21 rupiah saya 10 rupiah paham ya rupiah caranya saya ini saya ini paham ya paham ya nah yang kayak begini ini makalahnya itu repot kalau sudah menyangkut stabilitas itu politik keuntungan ekonomi pasti itu repot ini katus-katusannya dikasih bank centuri katus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen stabilitas ekonomi ada permainan bangku ada LPS wah ada KKS gampang ada bulat kalau untuk stabilitas kiai ada antar kiai rapati ngalimu dilindungi kiai semua itu demi stabilis jadi aku ditampilkan sepertinya seperti Mustafa seperti ini saja tapi 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 itu demi stabilitas kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot kiai tinggi orang mau bangku yang kalau tidak ada harus dipercaya ada kalau dukungan masyarakat kiai rendah kita repot kiai tinggi seperti apa tapi 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 aku berkata kiai terkenal apa si terkenal apa 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 kiai terus kiai 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 aku rillords Pacific momen kiai ke paham di luar 90 kiai mereka kiai kiai south kiai Biasa pasar, parkiran, juga diinginkan. Dia sedang sudah mau terdiri. Kadang juga yang mau. Dan saya bilang, aku ngayau tidak mula. Kenapa sih punya ini? Semoga tetap bangsa. Bagaimana saya berbicara? Saya tetap bangsa. Karena bagian ulama paling tidak tahu tersinggung. Bukan itu tidak tahu tersinggung, karena kita berbicara tidak tahu untuk ranur itu. Ini biasa. di ranura itu artinya jadi akal jadi pertimbang ya jadi akal kadang kita ini berlebihan ngongkong-ngongnya juga doat di luar konteks urusan agama kadang kita nyuruh orang itu kan harus di nafsi misalnya aku ketika di rumah mewah tentu kepingin ada pot yang indah ada bunga yang indah ngongkong-ngong wajib nurun itu kan aku nafsu saat aku kepingin di bunga yang indah di taman indah kan kenapa instruksinya pakai lembaga kegianan paham ya itu kan kriminal paham ya kecuali misalnya Rogen ngaji ngantuk tanggup kriminal bener dalam konteks agama kok kan itu kriminal paham ya tapi nak Rogen tak kenapa tamanku dia ngantuk itu usah karena saya sendiri ketika kepingin taman itu orang-orang gimnaf nasib itu harus dibedakan karena tanggaku yang kiai layu kami ayo jadi bedak sholat saja itu pas kiai tapi kayak narukah jadjandutro kok gitu sih apa 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 tangga-tangga itu ngomong sholat itu sampai beraya gara-gara keciwapi apa ya kita ngomongi masyarakatnya ngomongi beraya dari awal sholat itu kusuna temen orang usaha maksa sholat itu bagi remeng dari awal sholat itu apa kita harap percaya tak batu di rasulat kita mau nganti saya biasa rasulat itu artinya bukan apa ya agama itu tidak usah segera maka jadjand itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak gulapa rasitin pada itu kalau perintahnya itu pribadi mereka dari awal tidak mewajibkan sehingga mereka tak punya masalah yang serius kalau baru atas nama agama bener-bener wajib toh sekarang tuh kan rancu ngomong-ngomong arwe pot ngomong-ngomong kriminal kasi misalnya wong-ngom saligipin ngomong kudu mobil zumban kudus rosik itu itu kan bagaimanapun ada khasnya napsi ya kita ngomong nanti ya ngomong kondensi ngomong bilaubar sih tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun narkot ngantuk sedih-sedih beranggap juga kebet paham ya kecuali kita ngomong kondosolat ke ambil anggap kita marah yang suan pengiran jangan harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu yang mana bener-bener orisinil faktor agama faktor apa agama dan itu yang diperhatikan rasulullah in udhiyah yakku walayu akib wa in khusimayasmut walayu jah Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan beliau mudah memaafkan tapi wadha liya hakkuwa kalau hakkuwa yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersing tersing sekarang kan juga campur aduk Hai habis nasi jika lembaga-lembaga apa maka kandani kudu nurut partai itu partai itu ya PKB atau P3 itu kalau PDIP mbak perjuangan 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 Mohonlah teruskan, ya ini yang termasuk antike dawi senawi bantan Waitun anna akmal umarok wassalatin mauku fatun ala fatawal ulama Ini yang sederangnya aja Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauku fatun ala fatawal ulama Atau ala fatawid ulama, fatawa fatawid Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan Itu harus ikut pada garisnya ulama Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomongnya sensitif Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak dinika itu enggak nika itu apa? Ini pun panjang repot Misalnya begini Kita punya Ambon Punya Maluku Kita punya NTT Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta Yang memaksakan syariat Islam Tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia NTT dan apa? Ambon, Nirian Jaya Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama Itu sudah masalah bernegara Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam Tapi termasuk syariat Islam adalah menjuaga peluang dakwah ini catat Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern Tidak Saya pakai teori ulama Saya tidak pakai teori modern Catat ini Saya tidak pakai teori modern Pakai teorinya ulama Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada Karena sudah keluar dari Indonesia Faham ya? Maksudnya mulai dulu Wali Song ambil maling ya api Ambil tukang Jino ya api Ambil tukang Jadu ya api Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil Dengan di API masih ada peluang komunikasi Dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah Ada peluang pebenar Pebenar Sama Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia Saya bisa kaya rapah juga berurusan buat orang NTT Bisa berarti kaya Kalau saya sudah berada di Serakangus Ini adalah kaya provinsi Ini seorang saya mengajak panjang Ya Allah ke sekolah saya tidak ada yang saya harang Kaya RT rapah juga kaya provinsi Ini seorang kaya ini seorang paksa-paksa bareng sini Panjang Ini bukan di yayasan dari sekolah tinggi Jadi rektor saya seperti itu Saya bilang Tidak ada yang saya ingin mengajakkan orang NTT 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 Kalau kita memaksakan syariat Islam formal Di Songo itu sama orang Nakal kan tidak apa-apa Saya ingin mengajakkan biografi ini Saya ingin mengajakkan orang NTT Saya ingin mengajakkan orang NTT Bajingannya tidak mengajakkan orang NTT Bajingannya tidak mengajakkan orang NTT Saya ingin mengajakkan orang NTT Tidak ada yang mengajakkan orang NTT Saya ingin mengajakkan orang Semang hicepit yang tidak menang Karena orang Мария ya Karena itu saya ingin meninggalkan embargo Ia ingin mengajakkan orang NTT Sebuah berbanyol Biasanyaoki 무�米 Iowa artinya kan metode apapun kan gak semuanya jalan mancar, tapi kita atas nama manhat, metode, kita seluas mungkin punya wajah anaknya terus kita punya banyak pilih ini disebut istilah kulaimah, tetap menawar makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa, kalau sering bilang ya itu misalnya ditetapkan undang-undang setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan kapan kita mandiri sebagai ulama, kalau setiap syariat Islam nunggu diundangkan sebelum diundangkan negara kita sama ulama selalu gak wahi misalnya sebelum ada badan narkoba, sahurib puri pekiyai yang harus dihantikan narkoba sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkahwinan sahurib puri pekiyai, kalau kawin harus digulai wali kalau orang tanggani kawin juga digulai sayid, digulai narkoba kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara dulu ketika bububaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti Ahmadiyah kalau misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kalau misalnya kamu mau nanti bagi yang ikonu kamu kali-kali nyalakan ngebaran mau nangkala lomong bagaimana mungkin kita jawab kalau kita menarik kalau kita menarik ketika orang lari ini dari aliran apa kamu kan yang dihisap pengirahan itu Melayu berkara-kara 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 paham ya ini masalah makanya kalau balik ini malah syariat Islam itu komplit termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan da' da' makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus ada fiqhul ahkam fikir yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini gila-gila-gila tapi juga ada fiqhul dakwah dimana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi jenis apa fiqhul dakwah dan itu penting kita kaji karena dalam sejarah magiah juga begitu dalam sejarah apa magiah ketika periode Mekah zina itu tidak pernah halal kamu catat zina itu tidak pernah halal maling juga tidak pernah halal tapi ada periode 13 tahun dimana nabi tidak sering ngomong haramnya zina juga tidak ada hukuman bagi pezi artinya apa? tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling karena yang mendesak saat itu urusan tauh tauhid misalnya kamu dakwah di NTT tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang Trinitas ya hanya begitu saja kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, genco, dan sebagainya atas krisis sunnah proses dalam sunnah itu juga penting ini tuh tahapan-tahapan dalam proses tak? tak nah fatawa ulama itu maksud fatawa yang begini-begini ini makanya dalam semua sejarah wali ini cantat mesti ada ulama formal ada ulama yang sangat formal disini ada ulama yang pro syariat kayak sunnah kudus selamatnya rata-rata kalau di Joko kalau di Joko kalau di Islam benar ini penggemar yang yuk-yuk-yuk-yuk termasuk orang usah sholat dari sholatnya mbak Kali hati ini bisa sholat sholat wala kan buaya lah di sholat tiga keladen Joko jombok itu itu kudus kabir selamatnya rata-rata ya tapi bagaimanapun bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja keladen solo gorongannya tinggir kalau tidak model Kalijoko nyatanya ya terus saya ke Islam pirang-pirang di sholat di sholat paham ya itu dulu masalah di sholat Sunan Kudus kaki-kaki bahkan untuk ceritanya dari lesan ke lesan dari para kiai Sunan Kali Joko selalu tukaran terus di Sunan ini di sholat ke sisi sampai tidak tidak ada yang saya macan menggunakan bayang 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 haram kemudian suara-suara tanpa lebih bangun kayak nyawa barang di sini akhirnya tukaran Kalijoko sadar itu metode efektif walaupun akhirnya di sholat kiai 10 zaman Sunan Kudus Sunan sampai terus ditanam ya saya sedangkan bayang 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 nyawa in rak di Revelation Ternyata terang apapun fotonya yan ludzi 1956 sam bang melihat bang 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 g di burut yang gara-gara terkenal bapak diwarisan paki lugares semua, saya harus tidak sendiri saya di kamar sini kebanyakan, jaman itu enak , kalau saya mau berpikir saya mau berpikir, kalau saya tidak berpikir saya mau berpikir, saya mau berpikir saya mau berpikir, saya udah piku yang ini saya terserah saya mau ngelirkan, saya mau mengadakan bahwa saya saya mau mulai dulu, Abu Yadid al-Busawin juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tidak ceritanya ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi. Khalifah resmi yang ditunjuk para sohabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah s.a.w. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwaz Al-Kharni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya Qusnul Khotimah. Terus dari Umar, Fakih Fabi. Pulau ngertosi sepundi. Ini ada penyakit baros. Pakadabahuwa ilamu diadirham. Kalau hasil ini katifil esar, ada bekas penyakit baros tinggal sana. Sakoin. Ini apa? Sakoin. Ini keluar cerita. Dia punya ibu sendiri, hidup di kampung. Angin waduh. Walhasil Umar tiap orang tamu dibelodori. Paham ya. Hampir segera ini mirip-mirip. Nah, orang kutil. Masuknya rupanya. Orang mau dihasil. Berarti ini kalau cerita. Ben Samen ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Wais Al-Kharni. Dari kurun Al-Kharni. Ini itu suan. Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis. Wais Al-Kharni buatan purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Rupanya-pura nangis. Terus ditunang. Nah, ini suing antik apa? Sayyidina Umar tanya. Ya Uwais. Saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya. Tidak ya Umar. Ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin. Sama tidak usah menurut kulau. Kedurun. Dan menurut tigo. Sama menurut tirawani. Artinya begini. Ketika orang dengan Islatil Islam. Ini catat betul. Misalnya orang jadi kaya gede. Kadus kaya gede. Kadus kaya memon. Kadus hasimu jadi. Kadus gudur. Kayak kaya kaya besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kaya besar. Oleh umat loh. Oleh umat. Tidak oleh mereka. Jangan salah faham. Oleh umat ditaksirkan. Wajar kalau mereka senang jadi kaya. Mereka mobil mewang. D2-A ke pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi. Orang-orang yang punya pengaruh. Dia hamil pasuruan umat. Artinya apa? Mereka. Aku yakin. Mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umat sebagai khalifah. Punya pengaruh. Punya uang. Punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman. Hanya satu. Dengan Allah. Dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak UAS Al-Qarni. Maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sidina Umar, Habib Lutfi, Gm Emon, Ghamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Corot teori sosial jadi mersusuh. Keluar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bagiannya dengan kebenaran. Kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lalu aku merasa apa-apa. Aku merasa. Aku merasa. Aku merasa. Padahal imam. Aku merasa. 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 berikan kepada umat bahwa adara hitam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah penang-penginan titik. Dan kewajiban dasar dalam hitam wongkong rumah anak. Soal pengaruhi aku. Saya yang ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh. Kalau ngasih, ngasih saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hati ini hanyalah saya pada anak saya. Awaladzin soalnya. Tidak ada orang-orang yang berkata yang berkata santri. Ketok tangan saya. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak Kiai-nya. Masih dungu. Itu kan terbayang Kiai yang mulia. Kiai yang dapat suanan banyak. Kiai yang disusuki. Itu bahaya sekali. Kalau kamu mulai ada di mana mutung. Perempal-perempul. Aku ngalih. Kalau orang-orang Kiai sudah jadi Kiai. Untuk jadi Kiai itu kan gampang. Orang yang mati sholat, yang mati badan, yang mati kebenaran. Ini tidak ada yang kaya. Paham ya? Malah dia gantung. Yang nyarap enak yang mencari malu. Aku nganti saya ini. Yang saya ini. Bapak-bapak saya ini. Saya rasa dengan aku. Aku ini. Tidak ada masalah. Aku kok mengkabar. Saya ini senang. Jadi, saya bubar kabar. Saya sekolah. Saya tidak susah. Hakan. Hakan. Wah, wah. Saya tidak susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwes aku ini mau tukang anggun perdus. Kerumat ibu. Akhirnya itu dagangan yang pasar. Abadi di kerumat ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat tibina umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah umar. Tidak harus semahal umar. Sama tidak perlu niru. Ya, masalah ini seram mulia. Artinya, ya, sudah. Tidak tidak perlu niru. Ini hanya pelajaran saja. Tapi ini dia tidak bisa niru saja. Artinya tidak niru. Biar hidup saya itu murah. Untuk tanyakan istri saya. Saya sering menurut di tempat saya tidak mati. Sudah tiba-tiba. Saya tidak mati. Saya tidak mati. Saya tidak akan mati. Saya tidak bisa menyelamatkan. Saya tidak bisa disolatkan. Sudah anak saya tidak maik. Saya tidak lati. Tidak ada orang lain. ini sudah urusan dengan saya yang penting aku ingin anakku nyawadu dengan demikian kita biasa jadi kia yang muda aku mudah bahagia karena punya anak coba kalau saya menerjakan bahagia dengan umat yang banyak dengan loyali, rabinti, kiai, lio partai, rabinti, partai, tokoh, lio lho hati, paham ya? lho hati, bener, lho penge begitu juga era Abu Yazid al-Bustomi dia juga punya teman wali yang tukang anjani preman-preman nanti kalau ceritaan saja jadi Abu Yazid al-Bustomi saking enul yakin kalau saya di surga temannya siapa? itu rata kok menebut orang tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? kalau DNEW yakin kelasnya itu tidak ada yang berdini jadi DNEW berdini kelas sampai pengirahan walahasil dijawab siapa? ya berdini 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 kekuatan cekak seperti piring Jepang seperti ratu ketunan hahaha ya semereman tidak-tidak menyerahkan pereman jadi sual hasil terus orang dipetukkan pas di warung mau minum-minum ya dia ini berdua minum seperti banyu biasa banyu putih kan cani juga minum apa? akhirnya Abu Yazid balik kanan jangan-jangan ngipi saya salah kalau misalkan suarga ke orang-orang itu Pak TAPI balik kanan diculoh ya Pak Yazid iya betul saya teman kamu disuruhkan hahaha 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 akhirnya tahu apa ya saya wali kelas atas kalau kelas 6 saya tidak mencari yang minum-minum itu dalam proses bakwai mereka itu separuh yang separuh tugasnya meriang saya itu meriang wali resmi jadi jadi gampang ini umatnya gusmik terus mimpin masih paham ya Abu Yazid terus ngerti ada wali ini iya umatnya di dalam rakyat kalau orang-orang tobat juga Abu Yazid terus gila ya umatku itu seorang wali Abu Yazid lihatlah wajah ini langsung tobat karena alamatnya kiyayi yang tahu nubatnya wang ada kiyayi orang tahu nubatnya wang orang nubatnya 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 malah dipelayan itu nubatnya itu nubatnya contoh lagi bahwa orang sholeth itu harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Sidir Nabi Musa itu dengan segala reputasi revolusi ngalahkan Fir'an menyelamatkan Bani Israel dari Cengkelaman sederhan tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik ya Musa saya sama Allah diingatkan sama Nabi Sidir itu hanya orang sendiri di tengah laut artinya apa? untuk orang menjadi sholeth harus punya pengaruh kan Nabi Sidir itu dewean tapi ini uang kejangkitan penyakit dia berhasil dia berhasil yang mengaruhi jamaah dan tidak 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 itu saja masalah itu misalnya saya tidak 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 tapi saya tetap menjaga energi ala alkor ini saya jaga biar saya mudah Islam itu gampang dengan kita tidak menargetkan pengaruh maka mudah syukur saya rasa saya tidak ini kecuali ke bawah air, disana dikaca, masyarakat, dan burukNothing, artinya dimana yang nyaman saja. Saya sedang menikahi, mum, masyarakat tempat ada banyak. Saya masih bisa, saya tidak pernah mengerti. Saya masih juga tidak pernah mengerti, kedengeran maupun cava ini. Bukan banyak saja, saya akan membuatnya biasa dan itu semua tidak begitu. Saya tidak ada saran termasuk kiai, dan mereka dibukair di tiang dan membuatnya dimana itu bukan apa-apa untuk menjaga islam itu ada tokoh formal kasih Tina Umar Nabi Musa kayak ya siapa kalau disini mungkin atas kira-kira itu hanya tidak apa-apa itu harus kita jaga kita hormati kita berhormati jangan lupa kira-kira humol ini juga menjaga stabilitas agar dan itu diwali songor dicontohkan anaknya Sunan Moryo Sunan Moryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang memilih kuburannya berguna ngangeli raka-ruang artinya kita ini harus kaya sekali dengan hajana-hajana perilakunya para orang-orang so tapi kenapa kamu milih soleh- soleh yang duiaka jangan-jangan kekwis kriminal pahamu pengaruhnya nah kulon saat ini gini sumper nangkan uang kulon wisk final kalau nganggap uang kulon pun final dari buku kulon buat tidak uang mati kulon menganggap uang kulon final artinya saya itu sudah nganggap islam itu final mau maku islam itu kelebihannya kan gitu dikumpul uang ya nyaman tengah-tengah gimana? nyaman karena dari hikam ketika mendidik humol bagaimana saat budo orang saat saya lahir juga sendiri kalau mau ketemu pengelan dihisap ya sendiri kalau mau menjuruh kuburan ya sendiri aku tanggung jawab dengan arah pengelan sendiri kalau mau dipentang ya sendiri aku pas lahir ya sendiri aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri kalau aku butuh uang lah apa tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu aku ingin menggantikan betapa pentingnya pengaruh relaksi dari jaringan wah teori bulet kalau nggak ngerti paham ya? pembuletan teori ini apa? paham ya? karena ini rembangnya rame-rame pada pilkada wah mereka disuani kandidat-kandidat nah ini aku kandidat aku ini untuk baca orang paling sumpah napsuannya wujh kabuk aja tako, tako-toko-toko, ah raka-raka padahal cara aku disuani itu burun tapi kita tahu kalau lu nikmat tak dolaran ada anak kita kandungin asisten ya itu apa-apa ini tapi ada janji ketemu kalau kalau lu nikmat tak dolaran ada anak tapi kalau orang Qur'an itu bupati ada anak itu dibagas itu hubungannya dengan orang tua apa? kalau kalau bupati yang dolar apa kalau dolar ada anak itu ada anak apa? ada orang-orang yang banyak kalau orang Qur'an itu dibagas apa? ada orang yang dibagas itu kewajibannya orang tua apa? ada orang yang dibagas itu diwala di awal mauludullahu diwala di enggak harus mati di dalam mata di adam yang kau tak amal enggak termasuk yang awal dan saling nabi-nabi susahnya orang-orang yang berhubungan dan tidak berhubungan tak ada orang-orang itu ilmu-ilmu yang berhubungan yang berhubungan yang penting yang penting yang penting khabuk minanas itu penting tapi sepenting-pentingnya itu masih penting yang berdoain rupanya malah kacau ngamu anak aku ngejobo dihormatiku anakku malah dihormat aku memang ini ngejobo sampai anak-anak itu ngejobo sampai anak-anak itu ngejobo paham ya? sampai tamurah sama anak disentak itu dolin paham apa itu? dolin tapi anak-anak itu pasti tahu anak-anak itu sering disentak demi orang ini sekali-kali orang ini disentak dengan anak-anak itu bareng anak-anak itu berhubungan aku ini tidur mati malah anakku dihormat apa itu? kalau aku ngejobo ini ngejobo anakku lho paham aku ngejobo bukan apa-apa aku ingin ngejobo disini ngejobo 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 disini us alfarni mendapat kehormatan itu bergerak berhubungan ibu ibu panjang nabi sering cerita ada wali yang tidak seorang yang ditolak itu jadi wali bergerak di rumah tanahnya jadi kanjir nabi jadi kanjir nabi ada wali kerja di pasar adol kayu kok mulai anak-anak itu itu hakkan Allah untuk mencintai dia dan ternyata kewaliannya us alfarni model humul model tertutup setingkat kewaliannya seizina nabi khidir yang tanpa pengaruh dianggap setara dengan nabimu saat yang tahu revolusi tahu prestasi yang server yang telah nyatanya berada di padak nabi artinya begini jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar bukan karena keulamaannya alimnya tapi karena kebesaran buktinya saat kita mulai orang desikiyai mutung padahal untuk desikiyai itu gampang kita mencintai sholat subuh orang selingkuh orang domino orang toh gelip yuk hasil berada di pokoknya itu yang saya ingin menghidupkan 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 saya akan menghidupkan ini penting yang saya menghidupkan karena tren sekarang mengukur kiai sukses itu dipengaruh itu keliru besar tidak ada itu dalam tradisi ulama wali saya tidak ceritakan zaman saya Hamid Pasurwan perkenal wali saya tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya sepukunya mbak saya mbak saya itu punya bapak namanya Mbak Idris itu adiknya Mbak Abdul, abangnya Mbak Hamid Pasurwan jadi saya tahu banyak cerita beliau beliau kan orang La'asem masih misanan kalian itu berhormat sama wali-wali kumul zaman itu beliau masih berhormat dengan Gus Ud Sidoarjo juga berhormat dengan Mbak Muhammadun Ponduan Padi artinya wali-wali populer sebetulnya berhormat sekali sama wali-wali kumul tidak terkenal tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja paham ya padahal wali-wali yang terkenalnya hormatnya bukan main sama wali-wali yang itu sekarang ada di Anato To Lidini Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya sekarang guru sekarang ada di Anato To Lidini Aanato To Lidini sekarang Sayyid Abibagr itu berhasil ini muridnya Sayyid Zaini Dahlan muridnya Sayyid Zaini ini berhormat dengan pasar bakal kramis. Itu sama Jumat ditilih. Ya saya. Jadi santri ini tidak terima. Santri ini tidak terima. Saya mengalami apa? Kramis. Jumat ditilih. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Jadi Jumat berikutnya, ditilih apa yang saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Imam Shafi itu. Imam Shafi itu orang alim kaliber. Dia itu kalau istihad hukum kalau belum dikomunikasikan dengan Saiban Arroi itu belum mantap. Imam Shafi itu istihad hukum. Tapi kalau dia ragu itu mengetahui kanjanya dengan Saiban Arroi itu akan berbeda besok. Kalau dikomunikasikan itu mantap. dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Saya ingin mengalami. Saya kan sering di pasar. Ada mobil yang mau wandang. Saya ingin tahu. 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 Saya ingin tahu saya ingin tahu. 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 Itu mungkin. Dan itu menjaga peradaban. yang besar tidak berlangganan. Mereka ingin tahu. Tapi kalau itu berlangganan. Jadi berlangganan. Jadi berlangganan. Itu bagus. Untuk menjaga energi syukur. Biar orang itu syukur jadi kiai. Tidak gantung. Pengaruhnya banyak. Nggak gantung. Banyak. Tapi nyaman menjadi kiai. Karena mengemi kebenaran. Meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting. Anda ingin tahu. Saya ingin tahu. Walaupun saya ingin. Cuma suksesnya. Jadi Anda tetirkan timpun. Ini pengaruhnya. Kalau orang berasal. Anda berjumpa diri. Saya ingin tahu. Anda tidak berani. Tapi itu tetirkan. Itu tidak pilihan saya. Tidak pilihan. Tapi ini perlu saya ingin tahu. Biar khajanah-khajanah Islam yang di NTT, diambun itu masih Kalau nanti diceritanya, ya memang Zaman Khalifah Harun al-Rasid Niku setiap begundali dibuat di fak-fak Di Irian apa? Ya ya Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat di Austra Benar Niku tidak dirunut, tidak ada Ada misi dakwahnya Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak Sehingga ada Islam di Irian Nanti itu Timur Leste Yang dulu masih Timur Malah ini PM Timur Yang namanya Mar'in apa? Al-Khathir Ini apa turunan apa? Arab Yang Timur Leste Kalau tahu di WPM turunan Arab Ini bergurau zaman Zaman Harun al-Rasid Ini begudal-begudal dibuat di fak-fak Kenapa? Ini anak turunnya termasuk Tokoh-tokoh yang putih Yang Timur Leste Yang putih Ini untuk sejarah Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam Tetap barukah bagi yang lain Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Terkenal Ini kumulnya barukah Tapi ada kelainan terus kuper loh Terpercaya ngipi jimat Nah, mari saya ingin kumul identik perjalanan jimat Sampai apa? Kering Kering Kumul berkering gunung budak Sampai apa? Nah, itu yang repot Raku apa? Lekal ini Nah, kumul Ini mati Allah Raku ini mati Sampai kering Sampai kering Sampai kering Sampai kering Sampai kering Sampai kering Nah, ini artinya begini Kalau mati Kalau bulan bales ini Zaman Hamid Pasurwan itu Wonton Jangan ini Gusut Zaman Bistiri terkenal Ngalim Niko Sering diskusi hukum Sampai kering Sampai kering Niko Subhanallah Sampai kering Tenggak kering Ngalim Ngalim Ngerombang Kota Ngalim Ngalim Zaman Zaman Mbak Zuber Terkenal Mbak Zuber Habib Ini itu Sering diskusi Kalian Bahkulau Di bahkulau Dia muridnya Mbak Mokfot Atur Musi Bahkan Dulu ketika Naskah Mbak Mokfot Atur Musi Hilang Itu dulu Dicari Di Lassem Di kering Yang saat itu Belum terkenal Karena masih Gus Ini itu Ini Mbak Mansur Ini Muridi Mbak Mansur Bin Kholil Mbak Kholil Itu Satri Katipnya Mbak Mokfot Atur Atur Musi Jadi banyak Sejarah-sejarah Dimana Ketop Harus berdurus Sama Ketop Humul Ketop 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 Nah saat ini Dati Repot Kan Ketop Nyepelek Ketop 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 Masalah Padahal Andekan Seperti Cerita-cerita Dulu Imam Shafi'i Cari Seban Ar-Roi Seidina Umar Cari Uwais Al-Korm Itu akan Stabil Islam Artinya Stabil Begini Orang Merasa Islam Nyaman Bukan Karena Derajat Derajat Duniawi Selama ini Kita akan Begitu Wajar Ketop 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 Dan Dua Ketop Terus Paham Untuk Menjaga Kestabilan Islam Dalam Semua Sejarah Ada Aku punya Datanya Abu Hanifah Terkenal Sebenarnya Murid-murid Abu Hanifah Terkenal Rumah Kamu Imam Shafi Deku Tukang Kain Pasar Deku Tukang Kain Adanya Wong Alim Wanger Wanger Rono Sebelum Tuk Kain 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 Wanger Wanger Deku Kain Bata 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 Kain Terkenal Wong Alim Kain Akhirnya Populer Jadi Deku Terkenal Keulama Kain Akhirnya Diabada Kain Ayah Kain Kain Lama Terkenal Lewat Jeler Toko If Toko Toko Tak Abu Hanifah Kain 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 Aku Bertaun Di Kain 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 jadi fatah wal ulama yang tidak itu tidak harus diikuti wal ulama filhakiko umarok umarok fa'ulak ululam ya saya kira demikian selamat menikmati